Sempat mengudara selama 42 menit setelah lepas landas, pesawat Garuda Indonesia Rute Makassar-Korontalo terpaksa kembali mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat mengalami kerusakan dan mengeluarkan asap hitam di bagian mesin sebelah kanan memaksa pilot melakukan pendaratan darurat. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-642 Rute Makassar-Korontalo terpaksa kembali mendarat atau Return to Best RTB di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan sesaat setelah lepas landas. Pesawat yang mengangkut 34 orang penumpang itu mengalami kerusakan mesin dan sempat mengeluarkan asap hitam di bagian mesin sebelah kanan pesawat saat berada di ketinggian 200 kaki. Karena kerusakan itu, pilot Jonathan Martin langsung menghubungi menara kontrol untuk kembali mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pendaratan darurat pun dilakukan dengan mobil pemadam kebakaran disiagakan di landasan pacu. Seluruh penumpang dan kru pesawat keluar dengan selamat dan langsung dievakuasi ke ruang Tugu Bandara. Jadi memang terjadi RTB, itu setelah take-off sekitar 200 speed ada kegagalan engine 2 yang sebelah kanan. Nah sesuai SOV atau regulasi, pesawat harus RTB. Sekitar berapa menit Pak di atas udara Pak? Sekitar 42 menit. Jadi mulai dari take-off sampai dia 200 speed sampai leming kembali itu sekitar 42 menit. Insiden pendaratan darurat ini tidak sampai mengganggu lalu lintas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Seluruh penumpang yang sempat dievakuasi pun telah kembali melanjutkan penerbangan dengan tujuan kurutalo. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AINews, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.